Mas, kita harus merubah lembaga pendidikan dengan ditambah ilmunya menjadi ada pelatihannya, ada workshopnya, dan ada pengkajiannya, hingga produk akhir adalah knowledge. Bukan hanya sekolahan, bahkan lemhanas harus menjadi lembaga seperti ini. Demikian pesan singkat di HP dari seorang pensiunan bintang 2 yang juga memiliki pengalaman di tiga negara sebagai atas pertahanan dan dubes. Di Tiongkok, Amerika, dan Inggris, dia sangat ingin membuat lembaga think tank semacam Brookings Institute, Hudson Institute, Peter Peterson, President Club, Noble House-nya Hong Kong, atau The Pyramids-nya Lee Kuan Yew. Dia tidak ingin menjabat, namun dia sadar bahwa Indonesia perlu memiliki lembaga kajian tingkat dunia. Di Indonesia ini kurang lembaga knowledge, karena knowledge itu hanya dipahami sebagai ilmu di sekolah. Benar, sekolah itu knowledge. Padahal bukan, pelajaran di sekolah bukan knowledge. Pelajaran di sekolah hafalan ilmu itu namanya masih data. Data digerakkan dengan pelatihan dan keterampilan berubah jadi informasi. Informasi itu juga masih belum knowledge. Informasi distrategikan dengan tindakan soluktif yang baru, itu baru namanya knowledge. Sekolah itu data, sosmed itu data, berita itu data. Data diolah dengan keterampilan jadi informasi. Informasi dikaji jadi knowledge. Jadi, yang terjadi di dalam sistem edukasi di Indonesia adalah, kalau mau disederhanakan, sekolah itu sejak TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMP 3 tahun ditambah kuliah deh, 5 tahun, 19 tahun sekolah. Ada berapa yang mempraktekan membuang sampah di tempatnya? Mengerti, tahu yang namanya ngantri. Mengetahui bahwa sampah plastik merusak lingkungan dan tidak memakai plastik. Menyadari bahwa karbon merusak lingkungan sehingga dia memutuskan tidak pakai bahan bakar minyak untuk mobil mereka, tetapi naik sepeda, jalan kaki, menanam pohon, dan lain sebagainya. Tidak akan jadi skill karena mereka tidak dilatih. Karena sekolah selama 19 tahun anak Indonesia hanya dicekoki data. Tidak akan jadi gerak mereka itu. Gak mudah memang, gak gampang memang, dan hampir tidak mungkin. Dengan pola pikir anak bangsa Indonesia, saat ini Indonesia akan menjadi negara super power di tahun 2045. Kalau tidak diubah pola pikirnya, menjadi orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan mengkaji. Karena sekolah selama ini hanya bikin murid hafal data. 77 tahun Indonesia merdeka. Pendidikan hanya hafalan data. Sampai saat ini bahkan sistem pendidikannya juga masih pakai sistem nilai. Sehingga ketika dewasa, yang dikejar hanya nilai, dan hidupnya selalu menilai orang lain. Semua dinilai, semua ada angkanya. Bisakah dilakukan sistem pendidikan tanpa nilai dan tanpa PR seperti di negara paling bahagia di dunia, yaitu negara-negara Nordic, seperti Sweden, Finlandia, yang semuanya bukan sistem angka penilaiannya, tapi kejujuran dan kata hati atau konsain. Kapan Indonesia menerapkan sistem edukasi berdasarkan kata hati, tindakan dan pengkajian telah ahmasalah dengan critical thinking berilmu. Harus new mind memang yang bertindak nih. Kita buktikan sekarang. Kita melihat sisi pejabat yang sedang berkuasa. Lebih gampang melihat tindak tanduk perilaku mereka karena mereka adalah yang membuat rakyat seperti saat ini, yaitu apatis, tak berhati, dan tidak kritis solutif. Itu ya karena regulasi yang pejabat buat, karena kebijakan yang pejabat buat, dan karena contoh perilaku pejabat-pejabatnya yang didiamkan walau menyalahgunakan jabatan. Seharusnya, dalam manusia yang berkesadaran tinggi, kalau salah ya minta maaf atau mundur. Budaya malu tidak ada saat ini, sehingga tidak pernah ada pejabat yang berkuasa minta maaf walaupun salah telak-telak. Di sisi lain, kaum oposisi deh, kalau mengkritik tidak memberi solusi. Kalau beda pendapat, baperan, mendendam, dengan akan membalas nanti ketika berkuasa. Keluhuran budi seperti saat ini, mungkin terendah dalam peradaban berbangsa di Indonesia sekarang ini. Keinginan berkuasa dan menumpuk harta masih ada dan tidak berubah selama lebih dari 400 tahun, walau harus melacur diri menjual harga diri demi harta dan tahta. Belanda dulu tuh ya, berkuasa lama, karena Inlander berkhianat melayani yang punya kuasa dan yang punya harta. Dan kali itu, penguasanya adalah penjajah Belanda. Lama Inlander pejabat ini yang menekan rakyat sesungguh. Kesan saya mengikuti NNBC, saya mendapatkan aham momen menjadi manusia baru. Di sini saya dirubah, di-upgrade menjadi manusia yang lebih baik lagi. NNBC, NNBC! Sungguh, bukan Belanda yang menekan rakyat. Orang Belanda mah sedikit di tanah air kita. Yang banyak para abdi dalem, penjajah, penjilat yang diberi jabatan, yang memeras rakyatnya sendiri untuk kepentingan Belanda. Sungguh, yang menekan rakyatnya, ya pejabat putra bangsa yang tidak nasionalis, yang menjadi babu Belanda, yang membodohi rakyat selama ratusan tahun. Lalu, zaman setelah kemerdekaan, negara asing masih bercokol, namun kemasannya berbeda. Atas nama HAM, atas nama demokrasi, atas nama keuangan dunia, Amerika itu mencengkram Indonesia, dan pejabatnya zaman Soeharto hingga zaman SBE, seakan menjadi agennya Amerika. Lalu saat ini, pejabatnya miring ke Tiongkok, dan menjadi agen kemakmuran, dan pelaksana kendali negara Tiongkok. Ada yang memungkiri hal ini saat ini. Masih tidak melihat kita dikangkangi penjajah, yang dikemas berbeda, namun intinya sama, Indonesia tidak berdaulat, dengan menggunakan kaki tangan putra bangsa yang gila harta untuk memeras dan menjajah bangsanya sendiri. Mau dikaji lebih dalam hal ini ya? Oke, siapa individu yang mumpuni untuk mengkaji hal ini? Mana kelompok yang mumpuni untuk mengkaji hal ini? Mana lembaga yang mengkaji hal ini? National Council di Indonesia itu tidak ada. Manusia kritis bersolusi di Indonesia itu dibungkam. Ya sudah, Anda dimanapun sahabat, sekarang yang mengkajinya. Ini semua demi Indonesia baru, demi New Mind. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!